selamat menikmati selamat menikmati dengan nikmat dan rahmat yang dilimpahkan kita selalu dalam kesehatan kesempatan sehingga bisa dikatakan ada salah satu ulama bagaimana bagi kamu pagi hari ini keadaanmu bagaimana beliau menjawab pagi hari ini aku dalam keadaan mendapat kebaikan yang disebar yang dibentangkan artinya kebaikan yang tidak bisa dihitung kemudian yang kedua dalam kejelekan yang ditutupi karena manusia itu banyak salah kemudian Allah banyak menutupi seandainya dosa yang kita lakukan itu tampak semuanya tidak ada satu orang pun yang mau salaman dengan dengan kita maka kenikmatan itu bukan hanya kebaikan bukan hanya kesehatan apa yang menurut kita itu menyenangkan tapi kejelekan ditutupi itu juga merupakan kebaikan sehingga kita bisa berinteraksi bisa ta'aruf bisa saling fahum dan juga bisa ta'awun ta'awun alal virri wa taqwa bentuk dari ta'awun yaitu para ahli ilmu menjaga ilmu di dalam islam dengan penjagaan yang luar biasa banyak di kalangan ahli ilmu menghabiskan umurnya untuk menjaga ilmu banyak dari kalangan ahli ilmu mengerahkan semua kekuatannya untuk menjaga ilmu bahkan untuk satu hadis harus berjalan satu bulan sahabat Jabir bin Abdillah berjalan ke Mesir untuk mentaskehkan untuk memastikan satu hadis dari Madinah ke Mesir berjalan satu bulan hanya satu hadis bandingkan dengan kita kalau ingin menjaga hadis sekarang tinggal klik karena ahli hatis sudah membukukannya ini yang kita akan bicarakan pada bagi hari ini yaitu sekilas pandang tentang pentingnya isnat di dalam di dalam islam karena isnat ini adalah jalur ibarat rumah itu kalau kita mau ke lantai dua harus ada tangganya begitu juga ilmu di dalam islam sehingga ilmu yang ada ilmu yang kita dapatkan itu betul-betul sambung sampai Rasulullah s.a.w. dalam bidang hadis dan isnat ini juga tidak hanya sebatas hadis ilmu yang lain juga membutuhkan isnat karena itu bukti dan bagaimana pentingnya nanti akan kita perinci yaitu di dalam lima lima ahamiat lima pentingnya isnat di dalam agama kita mulai temanya ialah lamhatun an'ahamiyatil isnat fitin sekilas pandang tentang pentingnya isnat di dalam agama ini kita tulis kesimpulannya saja dalil-dalil tidak kita sitir dalam tulisan nanti akan sebagian akan kita bacakan karena biar di dalam apa namanya itu menerima tidak membutuhkan terjemah dari dari tulisan-tulisan yang banyak dan biar satu lembar karena kalau biasanya dua lembar sama tiga belar bisa waktunya juga tidak cukup waktunya juga tidak cukup insya Allah kita setengah jam ke depan akan membahas hal ini yang pertama ialah khususiyatul ummah al-islamiyah keistimewaan umat islam keistimewaan umat islam artinya isnat di dalam agama ilmu yang disampaikan Rasulullah s.a.w baik itu Al-Quran maupun Al-Hadith itu sabda beliau yang dilakukan oleh beliau yang diriwetan oleh para sahabat semua itu ada isnatnya ada urutannya Nabi menyampaikan pada sahabat sahabat menyampaikan pada tabiin atau di kalangan sahabat sendiri di kalangan tabiin menyampaikan pada tabiin dan seterusnya hal ini merupakan kekhususan umat islamiyah tidak ada di kalangan Yahudi maupun Nasrani tidak ada di kalangan Yahudi maupun Nasrani mereka tidak punya isnat apa yang disampaikan oleh Nabi Musa hanya terat-terat dalam Taurat Taurat pun karena tidak ada isnat banyak perubahan apalagi Injil karena tidak ada isnatnya maka banyak perubahan sampai sekarang juga masih dalam perselisian mana kitab Injil yang asli sedangkan islam Al-Quran tetap Bentuk dari hafidun itu yaitulah kekhususan umat islam punya isnat punya urutan ketika ada pemalsuan ada pengurangan ada penyisipan dari Al-Quran pasti akan ketahuan seperti sekarang banyak yang meneliti di aplikasi HP itu tentang Al-Quran itu ada beberapa yang kelewatan entah sengaja atau tidak kan jumlah aplikasi Al-Quran dalam Android itu banyak sekali di Apple juga banyak sekali itu beberapa diteliti oleh penghafal Al-Quran ada yang kelewatan kadang kelewatan satu halaman kadang disitu beberapa katanya itu ada yang hilang nah ini bentuk dari bahwa isnat di dalam agama itu membuat agama dasar-dasar agama islam itu terjaga artinya itu kekhususan sebagaimana diterangkan oleh Imam Manawi dalam Faidul Qadir itu beliau mengatakan minyak sandaran gurunya lagi siapa sampai kepada penulis kitab kalau itu kitab hadith berarti mukhar rijud hadith juga kepada mu'arrih sejarah itu juga ada sanat sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ibn Kathir Al-Bitaya itu banyak itu banyak meskipun itu sejarah beliau juga mersitir sanatnya sampai kepada penulis penulis sampai kepada kalau hadith yang kepada Rasulullah S.A.W seperti Imam Bukhari kita menyampaikan hadith Bukhari sanatnya jadi siapa kita bergurung kepada siapa ini harus jelas itu khususan Islam kalau kita menyampaikan ilmu di dalam Islam seperti Sofif Bukhari ternyata kita tidak bergurung kita cuma beli buku terjemahan kemudian kita baca kita sampaikan itu tidak sesuai dengan keistimewaan umat Islam ketika menyampaikan gurunya siapa boleh membaca terjemahan boleh membeli buku terjemahan untuk dibaca tapi gurunya siapa makanya Imam Syafi'i yang di dalam satu lewat menyatakan lebih besarnya musibah itu yaitu dia mengangkat dirinya sebagai sheikh artinya mengajarkan ilmu dengan berdasarkan gurunya adalah buku tidak mempunyai tidak mempunyai guru berarti tidak sesuai dengan keistimewaan Islam Islam itu punya sanatnya seperti saya mengajarkan Soeh Bukhari di beberapa tempat Soeh Bukhari baik apa urutan maupun hadithnya disini kita pada saat berguru di Mekka Al-Mukarramah saya berguru disana kita mulai sama ke seh Yahya bin Uthman Al-Muttaris di Masjid Haram beliau pun sanat beliau pun sanat itu dalam sahabatnya namanya Najmul Bazi itu terkumpul semua periwayatan dari lima guru beliau kita bisa ngurut pada saat kita berguru itu kita tahu guru kita punya lima jalur sehingga pada saat saya menyampaikan Soeh Bukhari maka saya akan memberi senat diantara lima guru itu kita bisa milih dari sehiyah dengan atasnya siapa seperti itu itu ada sanat kalau kita memberikan semua tinggal Najmul Bazi tadi kita bagikan setelah kita ada pelajaran atau penyampaian Soeh Bukhari disitu ada ijazah bahwa apa yang saya sampaikan itu berdasarkan guru dari sehiyah dari lima jalur sampai kepada Mekhari Jeladis yaitu Imam Bukhari atau menggunakan sanat seperti beberapa waktu pas di sana ada pembacaan sulat siat di Imam Bukhari yaitu sekitar 30 hadis atau 28 hadis yang ditulis di Imam Bukhari jarak antara Imam Bukhari dengan Nabi Hati Karumi itu namanya sulat siat kalau 4 arubaiyat kalau 5 khumah siat 3 3 rawi ini sanat yang ali karena Imam Bukhari dalam sokhihnya yang ditulis hanya sekitar 28 atau 30 saat itu seh kita yaitu seh Abdussalam Bali beliau menyampaikan sanatnya ketika kita menyampaikan sulat siat itu berarti kita dengan beliau kalau tidak salah saat itu jumlahnya rawinya sekitar 20 atau 21 padahal umumnya dari yang ada sekarang beliau masih hidup dengan Imam Bukhari umumnya itu 25 sampai 30 beliau hanya sekitar 20 atau 21 kemudian kepada Imam Bukhari dari Imam Bukhari ke Nabi hanya 3 3 rawi padahal umumnya hadis itu 5 atau 6 yang rubahiyat penjara ini sanat ali karena sanat ali juga dari tradisi di kalangan hadisin selalu dicari selalu dicari meskipun sudah dapat hadisnya tapi masih mencari jalur yang lebih yang lebih dekat karena menunjukkan kualitas menunjukkan kualitas ini adalah kekhususan umat Islam juga Imam Abu Hatim Al-Razi Abu Hatim Al-Razi yang terkenal di dalam yaitu kitab Al-Jarwa Ta'adil dia mengatakan di dalam umat semua umat sebelum umat Islam semenjak Allah menjadikan Nabi Adam tidak ada orang-orang yang terpercaya yang menjaga apapun yang dari utusannya utusan banyak Nabi juga banyak tapi tidak ada di kalangan umat itu orang-orang yang menjaga bahwa ini dari Nabi Nabi sampai kepada Nabi Musa pun juga tidak ada dari orang-orang Yahudi yang meriwayatkan hadasana sampai kepada Nabi Musa mereka berhenti kepada gurunya yang ditemui apalagi Nasrani yang agamanya berselisih terus untuk menentukan Tuhannya saja masih berselisih maka ada teologi mereka terus filsafat itu dikembangkan sehingga apa tendensinya bukan dengan isnat yaitu dengan perorangan dengan akal jadi semakin kesini agamanya semakin berkembang kaedah-kaedah agama itu tidak satu padahal kebenarannya itu cuma satu Allah itu mengarahkan ke kita mengeluarkan kita dari beberapa kegelapan kepada satu cahaya zulumat itu kesesatan karena jalurnya banyak kemudian ilan nur karena kebaikan cuma satu sedangkan agama Yahudi Nasradi yaitu dasarnya berselisih sedangkan umat islam korannya tetap tidak ada tambahan kecuali ada beberapa golongan menurut ceritanya si Ah itu punya tambahan tidak 30 jus ada tambahan beberapa jus tidak tahu tambahannya dari mana kadang-kadang ada goyonan hafal koran saking hafalnya tidak hanya 30 jus ya lebih berarti koran ada sanatnya kemudian hadis juga ada sanatnya seperti yang saya ceritakan tadi bahkan kitab-kitab yang lain juga ada sanatnya kita belajar kitab tawahid siapa yang menulis kitab tawahid seperti kitab tawahid yang itu seolah alimah Muhammad Ibn Abdul Rahim Allah kita belajar kitab itu itu ada sanat itu menunjukkan bahwa penyampaian berguru tidak hanya memahami tulisan ini kita bahas adalah pentingnya sanat dari mana dia mendapatkan keterangan tersebut kita bisa memang memahami dengan terjemah tapi itu menyelisih kekhususan umatnya selama kita punya sanat makanya terhadap sanat ini tidak tidak merupakan itu hanya sebuah tradisi yang tidak perlu dicari tidak kalau kepahaman atau memahami sesuatu dengan membaca itu sah-sah saja yang penting karyanya atau yang dibaca itu betul-betul mempunyai kapasitas keilmuan untuk memahami tapi di dalam pengambilan ilmu itu harus harus ada gurunya al-ilmu makana fihi haddasana Yusufi menyatakan ilmu itu yang bisa diambil yang bisa dipahami yang bisa diyakini ini adalah yang ada haddasananya kalau tidak ada haddasananya maka itu adalah bisikan bisikan artinya peroi itu pendapat kalau tidak ada ikhtimatnya tidak ada isnatnya kemana ini yang disampaikan oleh Imam Abu Hadim al-Razi tentang kekhususan tersebut ini yang disampaikan khusus yaitu umat islamiyah maka tidak bisa tidak bisa kita remehkan pokoknya ngaji pokoknya mendengar pokoknya apalagi sekarang yaitu dunia internet dunia informasi yang begitu luas kita bisa ngaji dalam kamar apalagi seperti ini di online bisa tidak hadir di dalam masjid tapi bisa mengikuti pengajian tapi kadang-kadang mengikuti kalau tidak serius ditinggal tidur apalagi tidak selesai-selesai atau pembahasannya sulit ya sudah tinggal minum tinggal ini sudah cuma disetel saja makanya pentingnya kekhususan karena al-olum khazain ilmu itu adalah gudang ilmu itu adalah simpanan wa miftahuha indarrijal kuncinya itu di tangannya para para seh para guru makanya kita harus berguru makanya inilah kekhususan umat islam yang pertama yang kedua adalah pembeda ilmu-ilmu yang dinukil antara benar dan dustanya artinya dengan isnat itu bisa dibedakan mana yang ilmu yang disampaikan itu benar mana yang dusta bisa dibedakan bisa diketahui tanpa ada isnat orang gak akan bisa mengetahui makanya dulu al-i hadith di dalam meriwayatkan itu meneliti betul isnatnya siapa kamu dari mana ngambil ternyata kalau mengambilnya dari orang yang dikenal dusta hadith itu tidak akan diambil bahkan imam bukhori yang terkenal dengan seleksi seleksi yang ketat seleksi yang ketat yaitu salah satunya pokoknya harus mutasin gak bisa gak mutasin beliau pernah berguru di salah satu guru hadith yaitu di majelis imla nanti akan kita sedikit kita ceritakan tahapan-tahapan isnat itu bagaimana sampai zaman sekarang jadi pada saat majelis imla beliau mendengarkan pas pertengahannya khimar gurunya itu lepas terus gurunya itu pergi ngambil makanan tempat makanannya khimarnya sambil lari sambil manggil khimarnya sambil tunjukkan tempat makan khimarnya datang karena ditunjukkan tempat makan begitu datang khimar itu diikat dia meneruskan meneruskan membaca hatis hatis lagi namanya masjid imla itu guru mendikte murid menulis hadhasana ibnu habibakar itu ditulis saking kalau orangnya banyak itu ada namanya mustamli mustamli itu yang meneruskan pembaca kalau gurunya disini muridnya ribuan kan gak mungkin terdengar semua kalau sekarang ada maik tepik dulu gak ada itu ada mustamli ada berapa meter lima meter itu ada yang duduk disana gurunya ngomong hatisana muhammad ibnu abis saiba disana baca hatisana muhammad ibnu abis saiba yang sana ada lagi meneruskan lagi itu namanya jumlahnya ribuan pada saat itu gurunya meneruskan ketika selesai imam bukhari mengecek tempat khimar tadi tempat makanan khimar tadi dicek imam bukhari ternyata gak ada makanannya berarti gurunya tadi itu membohongi khimar oleh imam bukhari hatis dari gurunya itu tidak dimasukkan di kitab shoki ya diterima hatisnya kalau hatis itu masuk rohinya diterima tapi karena dia mutaham mutaham itu bisa dicurigai kalau dia bisa atau dia berani bohong kepada khimar berarti dimungkinkan juga bohong kepada manusia dimungkinkan juga bohong terhadap agama maka oleh imam bukhari tidak dimasukkan rawi yang masuk dalam kitab shoki jadi bentuk dari tam yezul mangkura tidak hanya diterima begitu saja tapi diteliti oleh imam bukhari maka beliau juga menulis biografi rawi seperti tarikh ada kabir ada sahil ada awsat ada sahil semua perawi beliau tulis sejarah hidupnya dan kapasitasnya ini bentuk dari ketika ada isnat itu ada pembeda ini dari guru apa tidak seperti suatu saat imam ahmad bin hambal dengan yahya bin ma'in itu datang di masjid mampir masjid ini kan dua teman akrab mampir di masjid sholat ketika selesai sholat imamnya itu bercerita khaddasana ahmad ibn hambal wahaddasani wahaddasana yahya bin ma'in terus khadisnya panjang khadisnya luar biasa membuat orang banyak menangis imam ahmad nyenggol yahya bin ma'in kamu ngajari khadis ini gak kepada dia enggak imam yahya bin ma'in juga begitu itu lah kamu saya juga enggak artinya khadisnya itu khadis ya palsu karena apa dia menyebutnya ahmad menyebutnya yahya tapi imam ahmad dan imam yahya bin ma'in disitu dan dia gak kenal lah lah kepada jamaahnya kepada makmumnya yang setelah sholat itu mendengarkan wah mantep karena apa yaitu talakki langsung kepada imam ahmad dan yahya bin ma'in yang disampaikan yang mangkulnya itu yang nasnya itu seakan-akan itu benar karena dari kapasitas yah ahli hatis papan atas yahya bin ma'in istilah ahli hatis itu papan atas apalagi juga yahya bin ma'in setelah sholat disamperi imam itu tadi oleh ahmad bin hambal dan yahya bin ma'in apakah kamu betul kenal dengan ahmad bin hambal dan yahya bin ma'in oh iya itu burung saya mantap nah saya itu loh ahmad ini yahya bin ma'in kamu bohong enggak yahya bin ma'in dan ahmad itu bukan seperti kalian tapi masih apa namanya ngeles nah ini kalau tidak ada isnat tidak bisa diketahui maka dengan begitu orang akan tahu ini hadis palsu apalagi ada beberapa ahli hadis yang menyatakan bertobat dan telah membuat banyak hadis palsu nah ini kalau enggak ada isnat dan diteliti isnatnya kalau cuma membuat isnat bisa saja atas sana atas sana ini ini tapi kan kalau enggak ahli enggak akan ketahuan enggak akan mengetahui itu isnatnya betulan atau enggak tapi kalau ahli akan tahu betul Imam Bukhari dites seratus hadis dites seratus hadis sanatnya dibolak-balik isi matannya itu dibolak-balik dengan hadis yang lain dibacakan oleh sepuluh orang masing-masing sepuluh Imam Bukhari mendengarkan dari orang pertama kedua ketiga sampai ke sepuluh berarti seratus hadis itu langsung didengarkan sekaligus kemudian Imam Bukhari mengulangi kamu orang pertama baca khatis pertama begini begini ini salah yang benar begini begini di tes untuk mengembalikan aslinya yaitu ahlinya Imam Bukhari cuma bagaimana Imam Bukhari hafal seratus khatis dalam sekali waktu yang dibolak-balik tadi loh mengulangi itu tepat itu juga karena keahlian karena ada isnat Imam Bukhari tahu betul seluk-beluk sanat sehingga kalau orang ngomong dari ini ke ini ini gak mungkin karena ini gak satu zaman seperti itu sepertinya karena merawih itu ada kemampuan untuk meneliti makanya ilmu hadisnya ada dua ilmu hadis riwayatan dan ilmu hadis viroyatan ilmu hadis yang membahas tentang riwayat yaitu matannya hadis isinya hadis ada yang membahas tentang viroyah viroyah itu membahas tentang sanatnya nah ini termasuk yang menjaga shokhi dan tidaknya shokhi dan tidaknya maka di dalam penjelasan yaitu Yahya bin Sa'id Al-Qutton beliau mengatakan Jangan hanya berpatokan pada hadis yang disampaikan tapi juga lihatlah isnatnya fa'in jika isnat itu shokhi maka itu shokhi terimalah kalau ternyata isinya tidak shokhi maka jangan terlalu bangga dengan hadis itu kalau memang tidak shokhi ini bentuk dari ilmu itu tidak hanya matannya saja tapi kita harus mengetahui siapa yang menyampaikan dari mana dia mendapatkan siapa gurunya termasuk kalau dalam hadis saratnya kalau ternyata tidak tidak adalah tidak tidak akan dimasukkan dalam hadis yang shokhi ini bentuk dari maka kalau kita berguru kita bertanya ilmu kita harus tahu guru kita itu gurunya siapa kita tidak harus hafal gurunya tapi kalau ada bukti ada persaksian banyak bahwa ini memang berguru di syak ini guru kita guru kita sudah diterbukti bahwa pelajarannya atau dia mulazamah ke saya ini maka kita percaya apalagi pada saat mengkajikan sebuah kitab disitu ada sanat yang diberikan ini berarti ada sanat ada gurunya tidak seperti yang saya bilang ada yang menyampaikan siapa yang tampil di hadapan manusia dengan ilmu yang luar biasa ternyata tidak punya guru maka itu adalah alumni setan khirrit itu alumni jebolan khirrit ma'had saytonia karena imam safi juga mengatakan tadi selainnya hata-hata sananya itu adalah bisikan setan berarti apa jebolan setan banyak was-was disitu padahal kita selalu berdoa min syari yang solat anas itu min syari was-was ini ini bentuk dari itu tadi untuk membedakan kemudian yang ketiga sihatul ihtijaj bin nusus ba'datubu diturkiha sahnya berhujah dengan nasariah itu setelah memastikan jalur isnatnya ini lebih bahaya lagi kalau tadi membedakan antara benar dan tidaknya istilah dalam penerimaan dalam tahambul saja dalam tahambul jadi ilmu itu kan ada tahambul ada tahambul proses mendapatkan proses mendapatkan seperti para jamaah sumah disini mendengarkan ini proses tahambul mendengarkan atau menerima ilmu itu disebut talaki atau musafaha atau kalau dalam hadis itu adalah majlis imla gurunya mendiktir muridnya menulis itu tahambul kemudian kalau yang kedua al-ada ada itu dalam menyampaikan baik berupa nas maupun istimbet hukum itu namanya al-ada kalau hadis harus pas pada saat menerima itu A maka menyampaikannya juga A tidak boleh ditambah A atau B A ditambah B tidak boleh berarti adanya itu ngawur tidak semua yang orang tahambulnya bagus tapi adanya bagus tidak semua ada yang tahambulnya bagus tapi adanya tidak bagus karena apa mungkin hafalannya sudah berubah seperti banyak diceritakan dari ilmu Imam Al-Hakim dalam Ustadz Drog itu dua jilid pertama itu masih masih diakui hafalannya tapi dua jilid yang kedua itu sudah mulai berubah sehingga kalau meruayatkan dari jilid yang kedua ketiga ketiga keempat jilid dua yang terakhir itu harus hati-hati seperti itu itu bentuk dari bahwa penyampaian ilmu itu ya pada saat menerima ilmu itu ya pada saat menerima ya pada saat menyampaikan ini juga harus ada takkit atau memastikan jalurnya memastikan jalurnya bahwa saya menyampaikan ini dari siapa kalau itu ayat mama tafsir itu dari siapa mama mensitir dari mujahid mujahid berarti dari dari Ibn Abbas setelah mujahid siapa rawinya makanya dalam tafsir yang menjadi pegangan itu adalah tafsir al-maqsur tafsir yang berdasarkan riwayat dan itulah yang ditulis oleh yang paling terkenal dan menyerujukan adalah tafsir al-tabari satu pengertian satu kalimat saja ada sanatnya ada rawinya beda dengan tafsir seperti jalan lain satu jalan tafsir kesimpulan sehingga tidak ada sanat langsung pengertian makna luhawinya hikmahnya begitu saja tapi kalau kita baca tafsir al-tabari disitu satu pengertian itu ada katakanlah itu apa islam ada rawinya sendiri kemudian dari mungkin dari Said bin Musayi ada khadasananya sendiri menyatakan itu tidak islam itu Quran ada lagi mengatakan itu apa namanya asunah itu syariah itu ada rawinya sendiri itu yang contoh dari tafsir itu keilmuan itu ketika mau berhujah dengan sesuatu itu harus memastikan makanya dalam periode penulisan hadis abad ke dua ketiga itu ahli-ahli hadis mulai membukukan hadis dengan tematik seperti kitab sunan sunan budawud sunan nasai sunan ibn Mwaja itu penulisannya metodenya adalah metode bab fikih jadi mengikuti bab fikih maka biasanya kalau kita lihat kitab-kitab sunan dimulai dengan kitab butohar dan di awal dengan babul miyak tentang air karena itu persiapan untuk sholat membahas sholat kemudian zakat kemudian puasa kemudian haji baru kemudian muamalah itu alih hadis menyediakan untuk para fukoha para mujtahid agar pada saat berhujah ihtijat bin nusus mereka sudah disiapkan karena apa sudah dipilihkan hadis yang shoki dipilihkan khatis yang sesuai dengan babnya sehingga mencarinya tidak sulit nah ini ini bentuk dari orang berhujah itu gak bisa sembarangan harus mempunyai sanatnya memastikan bahwa jalur sanatnya itu memang pas makanya di dalam penjelasan bahwa isnat itu menjadi menjadi acuan bahwa khujah itu bisa diterima kalau hadisnya ada isnat maka disini imam Al-Qadiyyat juga mengatakan iklam awalan iklam awalan pertama kali yang harus kamu ketahui annam darul hadis alal isnat fihi tatabayan sihatuhu wayadhar itisuluhu sesuai ketahui bahwa putaran hadis artinya yang menentukan hadis itu diterima dan tidak adalah yaitu isnat ketika ada isnat maka kesuhihannya akan tampak nyambungnya kepada Rasulullah kalau itu hadis kalau itu pengertian berdasarkan dari suhabat juga nyambung kepada suhabat berarti itu maukuf kalau kepada tabiin berarti itu hadis maktub nah disitu ada sanat maka akan diketahui sokhih dan tidaknya nyambung dan dan tidaknya lainnya yang dikatakan bolehnya berhujah kalau sanatnya itu pas tidak ngawur para fukoha itu juga berdasarkan apa yang mereka pahami dari hadis makanya seperti di dalam madinah karena hadis banyak ahli madinah imam malik itu banyak berhujah dengan hadis dan amal ahli madinah sedangkan imam abu hanifah yang dikufah ya disana banyak pemanasuan hadis karena ada satu rawi yang bertobat pernah memasukkan empat ribu hadis dan dia gak apal empat ribu yang mana karena sudah lupa sudah lupa jadi memasukkan empat ribu hadis kemudian lupa kecuali kalau ada tulisannya itu memang kadang-kadang mereka itu memasukkan itu dengan pede kenapa mengajak orang berbuat baik dibuatin hadis yang orang itu seneng jadi hadis sesuai selera umpama dalam hadis itu ada yang pernah diceritakan itu badinjan badinjan itu terong terong itu itu untuk melariskan atau supaya orang seneng terong dibuatin hadis al-badinjan lima ukilalahu terong itu kasiatnya tergantung niat makannya itu untuk apa jadi saingannya ma'u zam zam lima suri balahu nah ini kalau gak ada istatnya dari mana hadis ini disitu langsung agen-agen terong menulis besar ini hadis bahwa terong itu ada kasiatnya tergantung niatnya apa nah ini bentuk dari itu tadi jadi pemalsuan hadis abu hanifah banyak memakai itu kias karena apa kalau memakai hadis banyak penelitian nomor empat khifz sunnah minat tassi wat tahrifi wat wata'i menjaga sunnah dari penyisipan perubahan dan pemalsuan jadi dengan istat itu ilmu akan terjaga tidak akan disisipi kebatilan tidak akan dirubah dengan selain ilmu yang sohih dan tidak ada pemalsuan seperti yang saya ceritakan tadi banyak faktor yang atau motivasi yang membuat orang halih hadis halih hadis yang paling banyak itu tentang kefadolan surat al-quran kalau ada kefadolan masing-masing surat itu banyak palsunya ada yang sohih tapi banyak palsunya kefadolan surat itu banyak dipahami atau di diketahui ya memang ada yang tasadud yang kalau itu pokoknya do'if bukan sohih dianggap palsu padahal ya bukan palsu tapi do'if seperti al-imam ibnu jauzi itu menulis kitab al-mawdu'at khadis palsu menurut dia menurut imam tersebut rahimah tapi beliau terkenal tasadud pokoknya khadisnya do'if itu disebut palsu disebut palsu ada yang mudah gampang mensokihkan khadis ini sohih khadis ini sohih itu termasuk yang disebut tadi itu imam al-hakim itu gampang mensokihkan tersahul itu memang ada persiliran dikaren ulama yang jelas dengan isnat itu akan terjaga seperti yang saya sampekan tadi terjaga dari bisikan setan yang terakhir penjagaan Allah pada agamanya dari kehilangan dan kerusakan jadi Allah akan menjaga agamanya dengan isnat ini jangan sampai atau tidak akan agamanya hilang tidak akan punah hilang tidak akan punah dan tidak akan rusak karena ada isnat ada tendensi ada sandaran kepada siapa dia mengambil mengambil ilmu maka perlu difahami bahwa isnat itu sangat penting kita mengambil ilmu kita teliti dulu guru kita ini bukan seudon bukan mencurigai karena ilmu itu adalah agama sehingga seahal ilmu yaitu Abdullah bin Warang mengatakan isnat minat din isnat itu termasuk dari bagian agama bagian dari agama umpam mengadai isnat orang akan bebas siapa dia akan berbicara sesukanya tapi kalau ada isnat dia berbicara harus ada dia dari siapa mengambil ilmu jadi menceritakan bahwa dia punya guru ini itu bukan kesombongan itu amanat ilmi dalam penulisan juga sama kita mencitir begini-begini dari mana itu juga amanat bukan pamer semua alihat menulis kitabnya dengan namanya itu juga amanat bukan kok ini riak tidak imam Bukhari menulis di dalam suhafi bukhirinya al-mu'allif Muhammad Ibn Ismail Ibn 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 bentuk dari amanat kalau ada apa-apa dengan kitab ini merujuknya kepada imam Bukhari kalau orang yang nulis gak mau nulis namanya disitu berarti gak tanggung jawab dia kalau ada apa-apa siapa yang disalahkan karena ada soalnya yang menyatakan sebuah karya kalau ditulis nama ini riak ini ini pamer supaya dipuji Imam Nawawi yang kitabnya dihapal di mana-mana di masjid mesti ada kitab untuk ayat menulis kitab itu yang menulis beliau tapi para ulam menyatakan dan keikhlasannya kitab itu diterima di sepanjang zaman ini bentuk dari Allah menjaga agama tadi makanya dalam dalam riwayat juga diceritakan bahwa dalam mengambil ilmu itu supaya melihat siapa yang kita yang kita ambil ilmunya karena agama itu adalah istat itu adalah agama tadi jadi tidak hanya ilmunya saja tapi orangnya juga menjadi satu penilaian barometernya sebelum kita tutup sedikit yaitu faedah tentang sejarah atau tahapan-tahapan di dalam terbentuknya terutama sanat di dalam ilmu hadis yang ini juga menjadikan ilmu-ilmu yang lain juga muncul ada tahapan-tahapan yang pertama yaitu tahapan pertama yaitu ilmu setelah wafatnya Nabi sampai terbunuhnya Khalifah Usman bin Affan saat itu dalam menerima menyampaikan dalam tahammul dan adak itu tidak begitu diteliti orangnya karena apa karena banyak hafalan sohabat menjaga khatis dengan hafalan dan tidak ada fitnah sehingga orang tidak curiga ini termasuk yang ikut menyebarkan fitnah atau tidak karena belum ada banyak fitnah Umar bin Khotob yang terbunuh itu yang membunuh orang majusi bukan orang Islam sedangkan Usman bin Affan itu yang membunuh orang Islam disini sebelum terbunuhnya Usman bin Affan berarti hadis itu tidak ada walsuan tidak ada orang punya kepentingan sehingga hadis itu apa adanya kemudian yang berikutnya kalau tadi berarti dari dari 10 Hijriah sampai 35 Hijriah terbunuhnya Usman yaitu tahun 35 kemudian markala yang kedua atau tahapan kedua pada saat 80 Hijriah dari 80 Hijriah dari 35 Hijriah sampai 80 Hijriah setelah terbunuhnya Usman sampai 80 Hijriah itu mulai muncul penelitian rawi yang bahwa hadis ini bisa diterima apa tidak sehingga sebagian sahabat kalau menerima hadis kadang disumpah dulu apakah betul kamu menerima dari ini itu sudah mulai ada penelitian tidak langsung diterima begitu saja makanya sahabat Jabir bin Abdullah datang ke musim untuk memastikan hadis ini betul apa tidak yang ketiga yaitu dari 80 Hijriah sampai 140 Hijriah ini masa Tabi'in masa Tabi'in sampai umumnya mayoritas sudah tidak ada 140 Hijriah masa ini adalah masa para ulama para ulama mulai mengkodifisikan hadis mulai membukuan hadis jadi untuk menghadapi banyaknya hilangnya hadis menghadapi pemalsuan hadis mereka mempunyai kitab yang dipastikan itu hadis yaitu ditulis yang menulis pertama tentang riwayat namanya Al-Imam Ibn Usyab Az-Zuhri itu mulai menulis hadis atas perintahnya Umar bin Abdul Aziz pokoknya ditulis tanpa ada bab tanpa ada temanya kemudian muncul Imam Malik yang menulis Muatok Malik sebenarnya beliau tidak menulis tapi beliau mendikte muridnya yang menulis makanya riwayatnya banyak dari Yahya bin Yahya dan sebagainya itu merhalah penulisan kemudian untuk menghadapi pemalsuan ada diroyah kaedah-kaedah bagaimana hadis itu diterima siapa orangnya dari mana dia itu ilmu diroyah hadis dan pertama yang menulis dalam bab ini adalah Al-Qadhi Romaharmuzi kalau tadi sekitar 124 Ibn Usyab Al-Qadhi Romaharmuzi sudah mulai menulis tahun 200an beliau menulis Al-Muhadhi Sulfasin orang tentang kaedah bagaimana Muhadis itu mengambil hadis sehingga dia bisa diterima kemudian yang keempat yang keempat yaitu dari 140 sampai 200 dari 200 hijriah ini merhalahnya atau tahapannya merhalah Atpa Utabi'in Utabi Utabi'in nah disini mulai ulama itu menertibkan kitab-kitab yang tematik seperti Sunan Bidawud Sunan Nasa'i yang bentuknya Fikih ada Jami' al-Sohih seperti Sohih Bukhari Sohih Muslim Sohih Buna Iban ada Muat Ta'at seperti Imam Malik ada Masarid kitab-kitab Musnad itu menggunakan rawi sohabat seperti Musnad Ahmad itu hadis pertama dari sohabat Abu Bakar maka puluhan hadis bahkan ratusan hadis dari Abu Bakar itu kitab Musnad itu ditimulnya dari ini ditimulnya dari ini nah ini juga terjadi rihlah karena guru hadis itu kemana-mana terjadi rihlah para pencari hadis itu keliling seperti Imam Bukhari 20 tahun keliling gurunya diceritakan hampir 4000 guru 4000 guru terus yang kelima yang kelima yaitu tahapan dari 200 hijriah sampai 300 hijriah nah di dalam tahapan ini sudah mulai lebih tertip lagi lebih tertip lagi kutu busita itu sudah menjadi sudah menjadi patokan bahkan hafalan itu kalah dengan tulisan kalau hafalannya banyak tapi dia gak punya tulisan itu bisa tidak diterima karena apa karena sudah terbukukan kutu busita sudah terbukukan kita terhati terbukukan sehingga kalau orang mengandalkan hafal yang saat itu pasti ditanya catatanmu mana catatanmu mana ini marhalah dari 200 sampai 300 dan marhalah yang ke-6 dari 300 sampai sampai zaman sekarang sampai zaman sekarang yaitu kitab hati sudah terbukukan disitu menghafal banyak yang dihafal banyak yang disingkat seperti bulu gulmarom itu menyingkat dari kutubu tisaah tentang bab fikih riyadu sulikhin dari kutubu sitah tentang aflalil amal seperti itu itu rangkuman-rangkuman om zatul ahkam dari khwari dan muslim dari abdul hwani saya abdul hwani al-maktisi itu himpunan bukan kitab yang asli yang ditulis oleh para muhridjul hadis keilmuan juga begitu dari bidang tafsir juga begitu imam tafsir tawbari dalam riwayatnya kemudian setelah itu yang meriwayatkan yaitu cukup dengan pengertiannya tidak pakai sanat kecuali beberapa yang disampaikan oleh ibu nukasir karena ibu nukasir penuh dengan periwayatan dari imam atfabari dan yang terakhir adalah tahapan yang terakhir yang sekarang ini terjadi yaitu tahapan keilmuan itu lewat media yang ini tidak seperti zaman dulu lewat media itu juga ada manfaatnya juga ada mudorotnya mudorotnya kalau mencukupkan diri dengan media tidak mau datang di majelis kalau memang tidak sempat dengan media oke tapi kalau disitu tidak datang di majelis itu tadi nurnya ilmu itu akan tidak seterang pada saat kita datang kalau datang ini bisa perhatian tapi kalau menyemak hp ya tadi itu bisa terganggu dengan aktivitas yang lain nah ini kalau sahnya saja sah saja seperti seorang guru menyampaikan dengan olen seperti ini ini berarti mengizinkan siapapun yang mengakses ketika nanti selesai pengikutinnya dengan betul kemudian gurunya ngetes sebelum dikasih sanat dan bisa betul ya sah-sah saja itu keluasan zaman sekarang tapi itu tadi mudorotnya kalau tidak bisa membatasi mencukupkan diri dengan media maka ya nurnya ilmu itu tidak tidak bisa maka di dalam beberapa apa namanya riwayat bahwa ilmu itu tidak bisa dicukupkan ya hanya dengan hanya dengan media dengan media karena ya nurnya ilmu itu ada di majelis nurnya itu ada di majelis sama seperti orang yang senang musik bapak kalau musiknya sendiri terus kan ya tidak ada greget tapi begitu dia masuk di komunitas atau masuk di stadion yang konser itu emosinya pasti akan beda nonton sepak bola juga sama nonton lewat TV dengan langsung di stadion teriannya beda marahnya juga beda kalau di rumah masa marah-marah sendiri kalau di lapangan banyak temannya sehingga emosinya itu ya nah ini sama dengan ilmu juga begitu semoga Allah memberi manfaat pada apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini itu yang mungkin bisa saya sampaikan yaitu tentang pentingnya Isnat dan ini merupakan keistimewaan umat Islam para ahli ilmu juga menjadikan bahwa Isnat itu sesuatu yang istimewa selain yaitu tidak tidak terlalu ifrod terlalu melebih-lebihkan bahwa ilmunya tidak ada diterima kalau tidak bisa menunjukkan Isnat ya tidak begitu itu terlalu ifrod apalagi ilmu selain ilmu hadis kemudian juga tidak tafrit tidak meremehkan karena sekarang itu banyak yang yaitu tadi karena dunia informasi bebas buku-buku juga luas disini terjadi ada kepahaman bahwa cukup padahal yang kalau masuk di internet siapa yang ngoreksi siapa yang meneliti siapa yang menasihkan itu kan tidak ada maka bentuk dari pengambil ilmu tidak lepas dari seorang seorang guru seperti dalam hadis kan apa namanya rukba hamilfirin afkoh minman yasma minman samia orang yang diberitahu itu lebih paham dengan orang yang menyampaikan artinya apa disitu ada proses proses guru guru dan murid jazam muhera ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin sebelum itu tutup ada pertanyaan ada lewat seberapa jam jadi begini sudah saya sampaikan tadi bahwa dengan fasilitas sekarang banyak terjemahan banyak kitab yang sudah kita langsung baca juga ada rekaman dari guru-guru yang menyampaikan itu sah-sah saja cuman dalam kualitas dia menyampaikan ada ini pasti harus dituntut dia ngambil ilmu dari siapa kalau untuk diamalkan sendiri seorang penulis penerjemah itu sudah 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 mengesahkan bahwa kitabnya dibaca siapapun orang yang direkam penyampaian direkam itu juga mengirini siapapun yang mendengarkan dia mengirinkan kecuali ada pesan khusus rekaman ini hanya untuk orang-orang khusus kecuali tapi kalau untuk pemahaman sendiri dia sendiri tidak masalah karena penulis juga langsung sudah memberikan untuk menyampaikan ini pasti akan dituntut gurunya siapa sanatnya dari siapa apalagi ilmu hadis makanya sampai sekarang itu namanya mulazamah itu tetap dipertahankan apalagi orang yang di target dibina atau dia sendiri mentargetkan dia nantinya menjadi penyampai ilmu sebagai ulama ini sudah harus tahu betul bahwa gurunya nanti siapa karena itu tadi ilmu itu diambil dari dari rijal tadi kalau tidak ada sandalannya kemana maka bisa kalau ingin membaca kitab kalau meneliti betul kitab terjemahan ini terjemahan siapa bisa ditanya yang menerjemahkan bisa ditanya atau diteliti ilmunya dari mana gurunya siapa karena seorang yang punya kemampuan menerjemahkan itu pasti berguru pasti punya ilmu tidak mungkin menerjemahkan dengan mesin kalau mesin pasti kata-katanya itu tidak akan tidak akan pas kita transit google itu loh itu kalau terjemahkan tidak sesuai namanya mesin banyak kata-kata yang tidak bisa dipahami maka penulis itu pasti apalagi sebuah tim sebuah tim yang disitu disebut almameternya ada jelas kemudian mungkin disebut biografi penulis ini kan bentuk dari ilmu itu lebih mudah sekarang daripada zaman dulu cuman itu tadi untuk kekhususan kapasitas ilmu yang disampaikan itu antara tahamul dan ada itu tidak bisa sama tahamul sekarang bisa bahkan buku yang online pun banyak sekarang pdf-nya juga kalau kita mau download apa saja di internet itu sudah banyak apalagi maktabah samilah maktabah digital itu sudah susun rapi tinggal tinggal baca ini kan bentuk dari kemudahan cuman itu tadi tidak boleh mencukupkan dengan itu tapi harus berguru tadi kalau tidak was-wasus sayatin bisa di fahami misalnya cukup jazakun muhera ada kurangnya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya salamu alaykum assalamualaikum kemudahan telepropatum